Halo Cez Balik lagi dengan saya Sandris Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara edit membuat gotes dengan teks berwarna biru dan kuning Dan aplikasi yang saya gunakan yaitu Pixay Pro Aplikasi ini kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi Sebelum masuk ke tutorialnya Untuk kalian yang belum klik tombol subscribe yang ada di bawah Silahkan klik sekarang Dan aktifkan tanda loncengnya Jika kalian sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah Langsung saja ini tutorialnya Oke disini kita sudah masuk di Pixay Pro Langkah pertama masukkan foto yang ingin kita edit Klik data picture Lalu pilih gallery Oke disini saya menggunakan foto ini Dan untuk fotonya kalian bisa gunakan foto kalian sendiri Atau kalian bisa gunakan foto ini sebagai latihan editnya Link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi Oke selanjutnya Disini kita tambahkan efek Klik aja efek Lalu scroll ke bawah Lalu pilih cross process Oke lalu kita turunkan Oke kira-kira 35% Jika sudah langsung saja klik checklist Dan langkah selanjutnya disini kita tambahkan lagi efek Klik efek Lalu scroll ke bawah Lalu pilih piknet Oke Jika sudah langsung saja klik checklist Dan langkah selanjutnya disini Kita tambahkan text Klik sticker Lalu pilih title Lalu cari font yang ingin kita gunakan Disini saya menggunakan font obelix probolt Dan untuk fontnya kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi Oke selanjutnya Kita ubah warnanya Klik aja yang ini Oke Jika sudah kita masukkan textnya Oke sebelumnya disini saya sudah siapkan kata-kata atau kalimatnya Jadi disini saya tinggal tempel Oke Selanjutnya kita ubah menjadi 3 baris Klik aja kata-kata atau kalimat yang ingin kita jadikan baris yang kedua Klik aja yang seperti ini Oke lalu klik enter Dan selanjutnya Baris yang ketiga Klik aja Oke lalu klik enter Dan untuk tanda komanya disini Kita push aja Oke Langsung aja klik selesai Lalu klik checklist Selanjutnya kita atur Textnya Oke cukup Kira-kira seperti ini Jika sudah Klik textnya Lalu scroll ke bawah Lalu pilih duplikat Oke Lalu geser lagi ke atas Jadi textnya disini menjadi 2 Dan langkah selanjutnya disini kita ubah warnanya terlebih dahulu Klik text yang paling bawah Lalu pilih edit Lalu kita ubah menjadi warna kuning Klik file color Oke jika udah klik checklist Lalu klik checklist lagi Dan langkah selanjutnya untuk text yang di atas kita ubah menjadi warna biru Klik aja text yang di atasnya Oke lalu pilih edit Lalu kita ubah menjadi warna biru Oke jika udah langsung aja klik checklist Lalu klik checklist lagi Dan selanjutnya disini kita blendkan terlebih dahulu Untuk text yang warna kuningnya Klik aja Lalu pilih efek Lalu pilih blend new background Oke langsung aja klik checklist Dan untuk text yang berwarna birunya Kita geser ke bawah Kita sesuaikan dengan text yang berwarna kuningnya Oke jika udah pas seperti ini Klik text yang berwarna birunya Lalu pilih efek Lalu pilih blend new background Oke selanjutnya disini Cara memunculkan text yang warna kuningnya Kita hapus text yang berwarna birunya Klik aja tanda penghapus yang ada di atas Oke lalu kita perbesar terlebih dahulu Lalu kita hapus di bagian yang kita inginkan Seperti ini Jangan lupa like, share dan subscribe ya oke kira-kira udah cukup jika udah langsung aja klik checklist dan langkah selanjutnya disini kita tambahkan teks yang kedua klik stiker lalu pilih detail lalu cari font yang ingin kita gunakan di sini saya menggunakan font the bad weather demo yang ini dan untuk fontnya kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi Oke selanjutnya kita ubah terlebih dahulu warnanya menjadi satu warna Oke lalu kita naikkan opasitasnya menjadi 100% jika udah langsung aja klik checklist lalu kita masukkan teksnya Oke lalu klik selesai lalu klik checklist teks Oke selanjutnya kita atur kita geser kira-kira di posisi yang ini dan langkah selanjutnya disini kita tambahkan shadow atau bayangan dua kali klik aja teksnya lalu pilih efek lalu pilih shadow Oke klik checklist tambahkan lagi shadow klik aja lalu pilih efek lalu pilih pilih shadow Oke langsung aja klik checklist dan kita blendkan klik aja lalu pilih efek lalu pilih blend with background Oke jika udah langsung aja klik checklist dan langkah selanjutnya disini kita tambahkan logo kotes yang sudah kita buat di video sebelumnya cek aja linknya ada di deskripsi klik efek lalu pilih insert picture Oke jika udah langsung aja klik checklist lalu kita perbesar terlebih dahulu untuk mengatur logo kotesnya Oke kira-kira disini aja jika udah langsung aja klik checklist lalu klik klik checklist lagi Oke jika muncul yang seperti ini klik aja no Oke sekarang kotesnya sudah selesai tinggal disimpan ke galeri caranya klik export lalu pilih set picture to album lalu pilih pikset pro Oke mungkin sampai disini saja dulu tutorial kali ini semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar mengedit membuat kotes dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe yang ada di bawah silakan klik sekarang dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial baru selanjutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax